Hai hai, balik lagi di Sims Salabim Selamat datang di Speedfield Sims 4 Kali ini aku ada bangunan apartemen untuk kalian semua Udah lama banget aku gak renovasi apartemen yang ada di San Mysuno Beberapa waktu belakangan tuh kalau Dilihat-lihat ya, kontennya tuh kalau gak tutorial Atau episode rombak dunia Atau rumah biasa gitu Nah kali ini aku lagi ada Energi Atau lagi ada keinginan untuk merenove apartemen Nah apartemen kali ini Diinspirasi oleh salah satu postingan Pinterest Mungkin nanti aku akan coba cari gambarnya dan aku akan posting di layar Intinya pokoknya dia tuh Apartemennya semacam rustic Kalau aku suruh mendeskripsikan ya Apartemennya tuh romantik Klasik Rustic Terus kayak semacam rumah yang ada di Desa di Italia gitu Jadi bener-bener yang lantainya batu Terus warnanya tuh yang warna-warna krem Beige Terus abis itu banyak tanaman juga Pokoknya sangat cozy lah gitu ya Pokoknya ini salah satu apartemen yang paling aku suka So far yang pernah aku bikin Jadi kalau misalnya kalian mau download Apartemen ini bisa banget Langsung aja ke galeri desa sepat aku Username-nya Megalianti Ada juga tertera di bagian description box di bawah Pokoknya ini salah satu Apartemen yang aku suka Favoritku lah ya Sebenernya unexpected Karena aku bangun apartemennya ini Atau renovasi apartemennya ini Kayak semacam lagi Isang aja Liat-liat di Pinterest gitu Nyari Inspirasi apartemen Walaupun sebenernya kalau di-liat Mungkin interiornya tuh Kayak bukan apartemen banget Mungkin lebih cocok kayak ke villa Atau lain sebagainya Cuman Kenapa enggak Jadi aku mau nyoba bikin Si vibe dari Gambar aku lati Pinterest itu Aku pengen Taruh di apartemen Semoga kalian ngerti apa yang aku maksud ya Nah terus Ini aku bikinnya tuh di apartemen Di San Maishuno Yang satu-satunya punya balkon Untuk alamatnya kalian bisa lihat Di sebelah kiri layar Kalau nggak salah 19 Cool Paper House Nah kalau misalnya kalian download Apartemen ini dari galeri Kalian taruhnya nanti disitu Gitu Sebenernya sayang banget sih Cuman ini satu-satunya apartemen Di The Sims 4 yang punya balkon Aku pengen banget someday Kita punya banyak banget balkon gitu Di apartemen-apartemen Di The Sims 4 Maaf kalau ngomongnya agak epetan Karena ini udah lumayan sore Dan aku bikinnya ini hari Jumat Voice overnya Jadi abis kerja Abis segala macem Energinya tuh udah kayak pengennya nyantai Menyambut weekend Kebetulan hari ini Pas aku voice over Itu lagi ada Stranger Things Season 4 Volume kedua Nah jadi mungkin abis ini aku bakal Me time Dengan cara Dengan cara nonton Stranger Things Oke anyway Kita balik lagi nih di Bangunannya Untuk ruang makannya Aku sengaja pakai picnic table Karena menurut aku ini lebih appropriate Dan mirip sama foto yang aku lihat di Pinterest Udah gitu nanti di seluruh apartemen ini tuh bakal Lumayan detail sih aku ngasih dekorasinya gitu Mulai dari tanaman dan perintilan-perintilannya Pokoknya fully decorated gitu Ya ampun maaf ya Epetan banget ini Bahasa Inggrisnya Oke terus abis itu Di ruang makan ini Nanti gak cuman ada meja makan aja Nanti akan ada semacam coffee station Jadi aku kepikiran Karena ada spot kosong Kenapa gak aku bikin coffee station Jadi nanti ada Cangkir-cangkir Terus abis itu ada mesin kopi Pokoknya barang-barang yang Sekiranya dibutuhkan untuk Ya coffee Apa tadi aku bilang Coffee spot Coffee corner Ya pokoknya gitu lah Terus abis itu Karena aku pakai counter atau meja Yang dari Snowy Escape Yang bawahnya tuh Apa ya Bolong gitu Atau terbuka Jadi aku sebanyak mungkin Menuhin slot-slot yang ada di meja tersebut Biar kelihatan Seperti memang ada orang yang tinggal disitu Terus abis itu Gak kosong melompong gitu lah ya Aku juga ngebayangin Bahwa Sim yang tinggal disini tuh Seneng banget traveling Dan mungkin terinspirasi untuk mendekor Apartemennya tuh Karena dia pergi ke Salvadorada Nah kalau misalnya kalian punya Game pack Jungle Adventure Dari The Sims 4 Itu ada salah satu dunia Namanya Salvadorada Kalau aku gak salah inget Nah itu tuh Kayaknya terinspirasi dari Amerika Latin gitu kali ya Jadi Aku banyak banget nih Di apartemen ini Pakai furniture dari Jungle Adventure Terus abis itu Season Dan juga base game tentunya Packs itu Lumayan Cocok satu sama lain Style-nya Jadi aku banyak pakai itu Gitu deh Mungkin ketika mereka berlibur Terus pas ngeliat Kultur Dan ngeliat arsitektur Dari Salvadorada Mereka jadi kayak Wah pengen banget nih Bawa Kenangan ini Pulang gitu ya Dan Merenovasi Apartemennya menjadi Mirip sama Rumah-rumah yang ada di Salvadorada Gitu Makanya Banyak banget Elemen batu Kayu Gitu ya Terus Lampunya pun Pakai lilin gitu Walaupun mungkin Bisa dibayangkan Kalau itu lilinnya Liling bohongan ya Jadi lilin listrik gitu Karena lumayan bahaya Kalau ada apartemen Pakai Candelier Tapi dari lilin ya Oke Kita sekarang udah masuk Ke Dapur Dapur ini letaknya Di samping ruang makan Biar aksesnya gampang Terus ini adalah Ruangan yang punya Akses ke Balkon Seperti yang kalian bisa lihat Nah disini Aku kasih sedikit Ruang makan Juga Tapi Mungkin lebih kayak Ke breakfast Snook gitu Kali ya Kalau kata orang-orang Bule Jadi kalau misalnya lagi Pengen nyemil aja Nggak mau proper Di meja makan Bisa Makan disini Dekat jendela Gitu Atau kalau misalnya Ada tamu Biar ada space tambahan Juga Gitu ya Terus abis itu Aku pakai Counter space Dari Base game Ini Terus abis itu Untuk barang-barang Di dapurnya Aku Pokoknya Pilih yang warnanya Senada lah ya Sama Seluruh apartemen ini Terus abis itu Aku lumayan Kesulitan tuh Nyari-nyari Barang-barang Untuk dapur Karena kan Barang untuk dapur Biasanya kebanyakan yang Rada modern gitu Cuman aku Nggak pengen Barang yang terlalu modern Disini Seperti itu Akhirnya Aku memutuskan Untuk pakai kulkas Yang dari Cottage living Terus abis itu Untuk Kompornya juga sama Dan Biar kayak senada Gitu ya Kebetulan mereka Style-nya tuh Seperti apa yang Aku mau Gitu Dan apa yang aku cari Jadi Aku pakai yang dari Cottage living Nah untuk Di atas Counter space-nya Itu aku Dekor Dengan beberapa Barang-barang Dapur Yang Biasanya Ada di dapur ya Memang Terus abis itu Tadi aku punya microwave Disamping Mesin kopi Tapi akhirnya aku ganti Jadi tempat Cangkir-cangkir aja Karena aku Pikir kayaknya Mereka bukan Tipe orang-orang Yang suka microwave Microwave barang gitu ya Jadi mungkin mereka Lebih suka fresh Karena mereka suka alam Makanya mereka Mungkin honeymoon Ke Salvadorada Gitu ya Dan Di apartemen ini Ada dua kamar Nantinya Jadi satu kamar Utama Dan satu kamar Entah kalian bisa Jadiin itu Kamar tamu Atau bisa Jadiin apa ya Kamar anak juga Gitu Jadi terserah kalian Menyesuaikan aja Dengan Gameplay Yang udah kalian punya Gitu Kalau di bayangan aku sih Kamar keduanya Itu adalah Kamar anak Mereka mungkin Apa ya Punya Anak Umur 12 Mungkin gitu ya Jadi Dia akhirnya punya Kamar sendiri Walaupun sebenernya sedih Karena kamarnya Gak ada jendela Cuman Sayang aja Kalau Space nya tuh Dianggurin gitu Makanya aku Mengutuskan untuk Bikin Kamar tidur Kedua Anyway Aku seneng banget Karena Seris Rombak Dunia Itu ternyata Banyak yang Support Banyak yang Seneng sama Serisnya Sekarang sih Pas aku voiceover ini ya Baru ada dua episode Yang pertama itu Episode Katie sama Intan Dua orang yang Merantau dari kampung Ke ibu kota Yang kedua Ini juga sama Orang yang merantau Dari kampung Ke ibu kota Cuman ini para Mahasiswi Namanya Indah Eh sorry Sar Puspa dan Sari Gitu Mereka ini Walaupun Perantau Tapi Dua-duanya Dari latar belakangnya Yang berbeda Dan juga tujuan Untuk perantainya Juga berbeda Kalau Katie Dan Intan itu Untuk bekerja Sedangkan Puspa dan Sari Itu untuk kuliah Pokoknya seru banget Kalau misalnya Kalian mau request Karakter Atau background story Juga boleh banget Aku open banget Untuk ide-ide kalian Masukan-masukan Dari kalian Seneng banget Karena Menurut Analytics Kedua episode Rombak Dunia itu Menjadi Video yang Lumayan Favorit Gitu Lumayan Istilahnya Bestseller Gitu kali ya Di Simsalabim Jadi aku mau Ngucapin makasih banget Buat yang udah nonton Yang udah request juga Dan udah ngasih saran Dan lain sebagainya Aku seneng banget Nantikan aja Pokoknya terus Bakal ada cerita-cerita Dari orang-orang Yang lebih banyak lagi Aku Lumayan banyak ide nih Untuk episode-episode selanjutnya Aku udah ada stock juga Beberapa video Tinggal di voiceover aja Jadi Aku usahakan Setiap minggu Aku akan update Rombak Dunia ini Jadi stay tune terus Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa like Karena itu akan membantu aku banget Gengs Gitu Makasih banyak ya Terus sekarang Kita balik lagi Ke bangunan ini Kita udah Nyampe di Ruang tengah Atau ruang tamu Itu jadi Pas masuk rumahnya Langsung liat ruang tamu Disini Aku Cuman kasih sofa kecil Karena gak begitu Maud banyak Terus aku kasih tv juga Tapi gak terlalu besar Karena aku Mikirnya Atau yang ada di otak aku Mereka lebih suka Outdoor Mungkin lebih suka olahraga Lebih suka traveling Atau Pake laptop In general Kayak kita lah Maksudnya Gak Aku Aku sih Ngebayanginnya Anak-anak jama sekarang Udah gak begitu getol Sama tv Kayak angkatan kita dulu Gitu Atau Angkatanku sih Lebih tepatnya Aku kan lahir Tahun 93 Jadi Dulu itu Di tahun 2000an TV adalah Salah satu Bagian hidup yang Wah lekat banget deh Sama Kita gitu ya Jadi Kalau tanpa tv Itu rasanya aneh Cuman kalau misalnya Jaman sekarang Aku pun Sempet beberapa tahun Gak punya tv Tapi survive-survive aja Gitu loh Karena sekarang kan Apa-apa udah bisa Diakses lewat handphone Atau lewat laptop Gitu ya Jadi Bukan prioritas utama Untuk punya tv Berbeda lah Kulturnya sekarang Atau kebiasaan Manusia-manusianya Anyway Jadi panjang lebar Gara-gara Ngomongin tv-nya Yang gak terlalu besar Di apartemen ini Terus abis itu Gak terlalu banyak sih Penak-penikah disini Karena Ukurannya lumayan kecil Tapi yang semua sim Kamu butuhkan Insya Allah Udah lengkap Di ruang tamu ini Gitu Dan semuanya Udah aku playtest juga Jadi Harus ya Semuanya Berfungsi dengan baik Untuk bangunan-bangunan Yang aku bikin Itu aku gak pake CC Atau mod Pun pake mod Itu cuman mod Pembantu aja Untuk Kayak aku Naruh dekor Atau Merubah Ukuran dari Furniture Dan lain sebagainya Itu aku pake Tool mod Tapi kalo misalnya Furniture-nya sendiri Aku CC free ya Gengs Jadi kalo misalnya Kalian Download Apa tuh Bangunan dari Galeri aku Terus kalian Punya semua Pack yang dibutuhkan Harusnya sih Gak ada barang yang hilang Cuman kalo misalnya Kalian gak punya semuanya Mungkin ada beberapa Yang nanti akan diganti Gitu Oleh Pihak simsnya Pakai barang-barang Dari packs yang kamu punya Sekarang kita udah masuk Ke Ruang tidur Ruang tidurnya juga Gak terlalu besar Aku gak pengen Bikin yang terlalu besar Atau gimana gitu Aku Suka banget Kalo diri sims 4 Bikin yang rada-rada kecil Entah aku Salah-salah perhitungan Atau gimana ya Cuman Mayoritas yang aku bikin Itu lumayan kecil Gitu Menurut aku jadi Lebih gampang juga sih Nge-dekornya Terus di kamar ini Itu aku pakai Kasur dari Base Game Kalo gak salah Terus Mejanya tuh Dari Season Dia kayak Bongkahan kayu Sebenernya ada keliatan Beberapa Sisi yang ada Apa tuh Besinya Cuman aku umpetin Karena besi tuh Gak cocok gitu Di ruangan ini Karena ruangan ini Lebih ke natural Raw Gitu ya Jadi aku balik Apa tuh namanya Aku balik Sisinya Jadi yang terlihatnya Cuman kayunya aja Tidak lupa Dengan banyak Taneman Ada juga sih Yang komen Kayak Kak Kali-kali dong Bikin rumah yang Gak banyak tanemannya Ya mungkin nanti Aku akan bikin gitu ya Beberapa kali sih Aku bikin yang minimalis Cuman kalo gak ada Taneman sekali tuh Aku kayak Susah banget gitu Karena Salah satu Kunci yang Dekorasi Dari Sunt 4 Menurut aku Itu Emang paling Gampang ya Pakai taneman Gitu Mungkin next time Aku akan mencoba Step out Dari comfort zone aku Cuman untuk saat ini Untuk apartemen yang ini Aku memang Pengen bikin yang rimbun Gitu Jadi suasana Di Salvadorada Yang dimana tuh Sebenernya hutan Belantara Bisa tersampaikan Dengan baik gitu Di apartemen ini Kayak gitu Terus abis itu Secara Color palette Juga sebenernya Ini di luar zona nyaman Karena biasanya Aku bikin sesuatu Yang warna-warni Cerah Gitu ya Tapi Untuk yang ini Aku lebih kayak Natural Coklat Beige Hijau Dari taneman Gitu Dan ternyata Menyenangkan juga Karena memang Harus mencoba Kalau dari zona nyaman Ya Biar tau sebenernya Apa yang kita suka Dan apa yang kita Nggak suka Oke Sekarang Aku mau jelasin Bahwa Di kamar ini Ada TV-nya Tapi TV-nya TV kecil Kalau misalnya kalian Merasa Kayak Kayaknya aku rasa cocok deh Disini Dikasih TV gitu Kalian bisa aja Ganti menjadi Kayak pajangan Figura Atau lain sebagainya Terserah kalian Cuman disini Aku mengutuskan Untuk kasih TV kecil Gitu deh Abis itu Ada Aquarium juga Aquarium kecil Mungkin ya Karena mereka suka Outdoor gitu Aku kepikiran Mereka juga Pencinta binatang Atau mereka suka Ngeliat binatang Makanya akhirnya Dia memutuskan Untuk mempunyai Ikan kecil Gitu Terus Untuk kamera sendiri Kayaknya sebentar lagi Akan selesai Semuanya udah Terdekor dengan baik Untuk lemarinya juga Aku pake yang Built-in wardrobe Aku lupanya Ini kayaknya Datang bersama Get together deh Kalau aku nggak salah inget ya Sekarang aku lagi Mendekor Meja belajar Gitu ya Biar terkesannya Memang ada orang beneran Yang kerja disitu Terus abis itu Aku kasih poster Aku kasih rak buku juga Untuk personalnya sendiri Seperti yang tadi aku kasih tau ya Aku ngebayangin mereka suka traveling Suka outdoor Tanaman Mungkin pecinta hewan juga Kalian bisa banget Bikin mereka Mungkin jadi kayak Pemerhati lingkungan Pekerjaannya Atau influencer traveling Pokoknya Apapun Yang Imajinasi Kalian katakan Gitu ya Sesuaikan aja Terus disini Kita udah masuk ke Ruang Kamar mandi Sekaligus Ruang laundry Disini aku Sengaja Pengen bikin Kamar mandi Yang lebih besar Karena ada space nya juga Jadi kenapa nggak Biar aku bisa punya Semacam laundry room Gitu ya Yang proper Terus abis itu disini Ada bathtub Ada shower Ada closet Sama ada Washtub Seperti biasa Terus abis itu Aku seneng banget Karena kamar mandi ini Jendelanya besar Aku suka banget Kamar mandi yang jendelanya besar Karena jadi terang gitu ya Jadi seger Mau mandi juga seger gitu Ngomong-ngomong nih Kalau misalnya boleh tau Aku pengen tau deh Kalian itu Punyanya simsnya lengkap Semua expansion Game pack Stuff pack Kit segala macem Atau ada beberapa Apa tuh Beberapa Packs yang kalian Nggak punya gitu Dan biasanya yang kalian punya Itu apa Aku tuh pengen Tau Mayoritas yang nonton aku ini Apakah Mereka Simnya lengkap Maksudnya kayak game pack Segala macemnya Atau Terbatas gitu Karena aku sendiri Nggak punya semua Packs Karena aku mulai Untuk mainnya Juga rada telat Dan menurut aku Lumayan mahal juga Kalau misalnya beli semua Jadi aku Pelan-pelan gitu Nabung Buat beli satu demi satu Seperti itu Dan yang aku beli pun Kemungkinan besar itu Yang dipunyai Mayoritas orang gitu Jadi nggak yang terlalu Apa ya Misalnya Toddler Stuff pack Atau kid Stuff pack Itu aku nggak punya Karena barang-barangnya Menurut aku Lumayan jarang aku pakai Gitu ya Mungkin next time Kalau misalnya aku ada rejeki Aku mau beli semua Cuman Untuk saat ini Aku main dengan Apa yang aku punya Gitu deh Terus abis itu Ini aku lagi Mendekor hallway Ini sih Simple aja Cuma ada karpet Terus ada Rak buku Ada beberapa pajangan Sekarang kita masuk Ke kamar tidur Kedua Ini Warna juga tetap sama Kayak hijau Kuning Beige Coklat Abu-abu Sesuai dengan Seisi rumahnya Ini aku pakai Kasur yang datang Bersama Gamepack Jungle Adventure Terus Mejanya dari Base Game Emang aku banyak banget sih Pakai dari Jungle Adventure Jadi kalau misalnya kalian punya Jungle Adventure Harusnya Aman Rumah ini Bakal Apa ya Nggak bakal banyak Furniture yang diganti Gitu Kalau kalian punya banyak Apa sih Ya seperti itulah Pokoknya lebih aman aja Ya udah sih Kayaknya sebentar lagi Kita akan masuk Ke screenshot Jadi Aku biarkan Kalian menikmati Sisa dari Speed Buildnya Terima kasih banyak Aku udah nonton sampai sini Sekali lagi Makasih banyak supportnya Atas series Rombak Dunia Aku jadi makin semangat Kalau misalnya kalian ada ide Untuk karakter Atau background story Atau kayak Bentuk rumahnya Bisa banget langsung Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa Subscribe Dan like juga Karena akan Ada video baru Di setiap minggunya Entah itu tutorial Entah itu series Rombak Dunia Atau Speed Build Seperti biasanya Jadi jangan sampai Ketinggalan Gitu deh Oke Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton